Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya sedang berada di pasar hewan kecamatan keret pada hari Senin 3 Juli tahun 2023 ini masih berada di luar pasar atau di jalanan di sekitar pasar hewan pasar hewan di kecamatan keret sendiri itu terletak di Desa Margomulyo sebelah utara pasar umum atau pasar tradisional dan sebelah selatan pasar bengkaran Desa Margomulyo di trotoar jalanan ini banyak di jumpai para pedagang maupun para pengunjung pedagang seperti jualan pisau baju dan macam-macam bagi teman-teman yang ingin berkunjung di pasar hewan kecamatan keret datang saja setiap hari Senin karena memang jadual pasar hewan di sini adalah hari Senin rame sekali lor suasananya rame sekali nanti di dalamnya kita akan memperlihatkan suasananya seperti apa agar teman-teman saudara-saudara kita mengetahui kondisi di dalam pasar hewan ini oke lanjut kita masuk saja ya di dalam ini masih di luar ada icap kogul ya jualan kambing ini kayaknya kambingnya sudah laku ini lor di dalam pasar hewan sendiri banyak sapi yang dijejer untuk dijual belikan lihat pengunjungnya sangat membludak sekali sangat rame sekali karena memang ini baru satu kali ini ya baru kali ini saya berkunjung pasar hewan ini jadi saya baru mengetahui betapa banyaknya pengunjung baik pedagang maupun pembeli yang hadir di pasar hewan ini pasar hewan kecamatan kerek pasar hewan kecamatan kerek hadir setiap hari Senin untuk hari Minggu di kecamatan Tugan atau pusat kota silakan ya memilih hewan memilih sapi-sapi ini sangat banyak sekali pilihannya pokoknya teman-teman yang mau kesini atau mencari hewan disini ya tetap memilih dengan yang benar ya mungkin bisa ditawar atau saling tawar menawar disini enggak tahu tapi seles ini kayaknya ya tetap tawar menawar kalau cocok harganya ya dibeli sambil jalan ya teman-teman sambil jalan kita akan memperlihatkan kondisi di sisi lain nah ini di sisi selatan ini kambing bomba kambing gibas ini kalau disini kudus gibas silahkan pemirsa memilih sendiri hewan yang akan dibeli atau yang ingin dibeli dia akan memilih sendiri banyak sekali ya hewannya atau kambingnya nah ini disana itu pintu keluar ya dulur disana itu pintu keluar disana lah disini adalah pintu keluarnya kita lihatkan dulu di luar kondisinya seperti apa nah ini kalau keluar bawa kambing bayar disini ya kayak parker itu ya gak tahu nanti ke dalam lagi lah ini di dalam ruasanannya seperti ini sapi-sapinya bagus-bagus disini banyak sekali pengunjungnya ya luar biasa ya kayaknya uang yang dibawa para pengunjung ini sangat banyak sekali puluhan juta ini karena harga sapinya juga lumayan bisa puluhan juta silahkan yang mau memborong ya bagi kawan-kawan yang belum tahu lokasinya ini berada di kecamatan Kerek Kabupaten Duban 21 1 km perjalanan dari pusat kota menuju ke kecamatan Kerek ini ya sekitar 30 menit lah perjalanan naik motor tepatnya berada di pinggir jalan atau di pinggir Porsche utama jalan arah Duban jadi sangat mudah sekali teman-teman untuk menjumpai tempat ini kita lihat sapinya ya banyak sekali itu hanya sapi orang-orangnya atau pengunjungnya berlipat-lipat lebih banyak ya sampai berjubel kesak-kesakan untuk luas sendiri pasar hewan ini lumayan luas sekali luas sekali jadi jangan khawatir walaupun sesak-sesakan masih bisa merasakan menikmati atau melihat-lihat langsung hewan yang akan dibeli atau dipilih ini sapinya ada yang sapi dewasa sapi yang sedang dan masih pedat juga ada silahkan bagi teman-teman langsung saja menuju pasar hewan di Kecamatan Krek jangan lupa siapkan dananya ya apa tahu di sini teman-teman tertarik untuk membeli sapi maupun kambing yang ada di sini lihat banyak sekali pengunjungnya beruntung sekali hari ini saya bisa menyaksikan langsung suasananya di pasar hewan ini karena memang hari libur jadi bisa menikmati suasana kondisi bagaimana pasar hewan yang ada di Kecamatan Krek ini beroperasi namanya jika pasar hewan jadi banyak kotoran ya di sini tidak masalah kita lihat para pedagangnya itu membawa sapi sapinya banyak sekali ada yang membawa lima ada yang membawa sepuluh seperti ini satu orang membawa banyak sapi orang orang tersebut kok memang sapinya enggak tahu ya di rumah punya peternakan ternyata peternakannya mungkin besar kok kesini membawa banyak sapi yang masih mudah ini untuk di perjual belikan selain pasar sapi di sisi sebelah barat ini juga banyak pedagang makanan atau minuman tempat-tempat lesean silahkan bagi kawan-kawan teman-teman bisa bersantai di sebelah barat seperti ini ada warung-warung jadi jangan khawatir warung juga sangat banyak sekali bagi yang melapar ya silahkan makan minum bagi yang haus mengingatkan kembali bahwasannya jadwal pasar hewan di kencamatan hewan kerak itu jatuh setiap hari senin jadi setiap hari senin pasar hewan kerak ini dibuka karena memang jadwalnya hari senin hari minggu di bubar selamat bubar mungkin para pengunjungnya ini 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 berasal dari tetangga atau kabupaten tetangga ada Bojenegoro lamongan atau di mana itu Blura atau Rembang Jawa Tengah Jawa Tengah karena tadi memang saya dengar ada orang dari Jawa Tengah jauh sekali oke teman-teman semuanya saksikan terus ya bagaimana suasana kondisi pasar hewan di kecamatan kerak ini sampai selesai semoga bermanfaat ya teman-teman video yang saya share ini baik bagi teman-teman yang ada di kecamatan kerak sendiri maupun berada di luar kecamatan semoga video ini bermanfaat untuk menambah informasi tentang suasana di pasar hewan kecamatan kerak mungkin lain waktu kita ke tempat lain di kecamatan lain untuk melihat kondisi bagaimana pasar hewan tersebut berlangsung terima kasih support video kali ini agar menjadi penyemangat untuk saya membuat video-video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati